Para pedagang di blog G masih banyak yang berpindah ke pasar jati baru, lantaran blog G sepi pengunjung. Kebutuhan hidup menjadi satu faktor utama mengapa mereka lebih memilih pasar jati baru apabila dilihat dari kondisinya sendiri. Pasar jati baru memang lebih rame pengunjung dibandingkan dengan pasar di blog G. Meskipun para pedagang dilarang berjual di pasar jati baru, namun mereka tetap bersikeras berdagang di pasar tersebut. Para petugas Satpol PP selalu menertibkan pasar jati baru tersebut dan tidak sedikit barang dagangan disita oleh Satpol PP. Kondisi pasar blog G saat ini, terutama di lantai 3, tak ubahnya seperti saat sebelum relokasi PKL. Terdapat puluhan kios yang kosong karena ditinggal pemiliknya. Para pedagang blog G mengeluhkan kurangnya pendapatan saat beralih ke blog G meskipun mereka sudah berjualan setiap harinya. Mereka berharap dengan beralih ke pasar blog G akan banyak pembeli yang datang untuk membeli. Oleh karena itu, mereka lebih memilih pindah kembali ke pasar jati baru meskipun mereka selalu ditegor oleh Satpol PP. Selain memilih pindah ke pasar jati baru, para pedagang juga memilih untuk berjualan di pasar malam, Monas, Gambir, dan Balai Kota. Menurut mereka, itu jauh lebih menguntungkan ketimbang berjualan di blog G yang sepi pengunjung. Penurunan omset yang sangat menurun drastis membuat mereka enggan membuka kios di blog G. Kontrak kios gratis yang ditawarkan oleh pihak Pemprov DKI selama 6 bulan masih berjalan lancar. Kontrak kios gratis rencananya akan diperpanjang selama 2 hingga 3 bulan ke depan. Tentunya ada persyaratan yang diajukan oleh Pemprov DKI kepada para pedagang untuk tetap berjualan di pasar blog G dan tidak beralih ke pasar jati baru yang membuat kemacetan. Apabila semua pedagang menyetujui persyaratan yang dibuat oleh pihak Pemprov, maka kontrak akan diperpanjang masa gratisnya. Dalam kesepakatan awal, Pemprov akan menggratiskan kios selama 6 bulan tanpa membayar uang sewa. Namun, dengan kondisi ini, masa gratis penyewaan kios diperpanjang. Apabila masa gratis penyewaan sudah habis, maka para pedagang harus membayar sewa kios sebanyak 15 juta rupiah dengan membayar uang muka sebanyak 2 juta rupiah.